Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ayu dan sahabat pecinta tanaman hias Seperti biasa Saya hadir kembali untuk menginformasikan Hal-hal seputar tanaman hias Intro Masih di daerah Banyema saja Kali ini saya berada di desa Pekunden Di rumah ibu Eni Seorang guru TK Yang diselah kesibukannya masih menempatkan diri Untuk merawat tanaman hias Ibu namanya siapa? Eni Eni Sebelumnya jangan lupa like Dan bagi yang baru menemukan channel ini Subscribe dulu ya Dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya Agar tak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya Yuk kita lihat koleksi tanaman hiasnya ibu Eni Meskipun kesibukannya sebagai seorang guru Beliau tetap menyempatkan diri untuk selalu merawat tanaman hiasnya Spider Plant Ini sih panjang banget Udah gede Udah bisa ditanam Sudah juga dikasih kayak gitu Sudah jual belapeng ini Oh, dijualin juga Iya, ada yang beli Mau ya tak Patas tulang ya Patas tulang, juntai Gede banget Skin dapsusnya gede banget Iya Gampang 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 Oh Dijualnya berapaan? Ini pot ini Kadang isi 2 Itu 7500 Jadi 7500 7500 Yang pot kecil itu ya 7500 Kalau ada yang beli yang gede boleh enggak? Yang gede Dijual juga enggak? Kalau belum sudah ada Sudah ada lainnya ya Cuma satu ini yang sayang loh Aduh-duh Emang buat koleksi ya? Iya, sama koleksi Kaktusnya dijual? Tapi suka ada yang beli Suka ada yang nanya-nanya Mijan Mijan Mi-chan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ini Wijaya Kusuma gede, sudah pernah berbunga. Terima kasih. 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 tapi kalau ini biasanya sering loh cepat kayaknya mungkin harus ditempatin di tempat yang panas sih ya iya kalau dapunnya lebih dari satu yang beli ya tak kasih ini beli satu daun ini banyak ini waktu beli berapa? ini pasti tidak beli oh gak beli oh yang punya saling tuker-tukeran sama sindapsus tadinya cuma sedau sedau kan tak potonginnya tak potongin yang dadah ada yang tahu ini bunga apa namanya? silahkan tulis di kolom komentar ya kalau ini cepat kering ya? jadi berarti ini udah sekitar 2 tahun ya tapi gak apa-apa lumayan buat hijau-hijau kalau tukernya bagus apa? gading-gading bukan gading bukan sih lemah kan oke sahabat ayu ini adalah tampak depan halaman rumah ibu Eni yang dipenuhi dengan berbagai jenis tanaman hias ini tanaman hias plio yang berada di samping rumah dengan pot-pot yang disusun di atas serak-rak yang cantik rak paling atas didominasi tanaman merambat yang dirambatin keturus dan juga kalatea dan di bagian bawahnya juga ditanami berbagai tanaman hias lainnya di sebelahnya ada meja yang di atasnya ada berbagai tanaman kaktus dan di sampingnya ada rak kecil yang juga ditanami tanaman hias di sini di depan pintu samping juga ada tanaman hias di rak yang cantik ini adalah tanaman hias ibu Eni yang berhenti di depan tepatnya di depan sebelah kanan di sini juga ditanami berbagai macam tanaman hias yang disusun di atas serak-rak di sini ada spider plant dan berbagai jenis anggrek ada di sini selain itu di sini juga ada jenis pakis di sini juga ada aglonema dan juga divan di bawahnya ada jenis sansifera, divan dan juga ada alokasia ini tampak depan terasnya dari luar di bagian pojok sini ada bromelia hijau dan juga drashiana golden di sini ada anturim kuping baja dan di sebelah sini masih ada rak lagi di rak bagian bawah di sini ada jenis pakis, siri-sirihan, kadaka dan juga divan atasnya juga ada bigonia, ada keladi di rak paling atas di sini ada jenis sansifera, kaktus dan juga lidah buaya di depannya di sini ada begi untuk gantungan pot gantung di pojok teras depan di sini ada bunga euporbia dan ini adalah bagian pojok halaman rumahnya di sana ada kaktus dan juga tanaman hias lainnya dari awal pandemi hingga saat ini beliau memilih untuk menanam tanaman hias untuk mengusir kebosanan dan juga mengisi waktu luang selain itu menanam tanaman hias juga merupakan kesenangan dan juga hiburan bagi beliau dan ini adalah tanaman hias yang berada di teras rumah ibu Annie di sini ada aglonema lady valentine aglonema bigroy di sini juga ada kadaka yang dipak besar dan juga cantik di atasnya ada beberapa jenis suplin yang besar dan juga kecil ada juga di pojok sini kadaka di sini ada pilolinet dan juga ada sansifera mini di bawahnya ada jenis kaktus besar dan di sampingnya ada rak aglonema dan di sana juga ada anggri yang digantung dan di atasnya ada berbagai jenis tanaman gantung lainnya di bawah sini ada berbagai jenis sansifera dan juga alokasia ini aglonema lipstick ini adalah tanaman di depan pintu utama ada pilok kata, siri badak, ada aglonema dan di sini ada brekele juga pegunia di atasnya ada kocin dan di bawah pohon belimbing di sini digantung berbagai macam tanaman gantung yaitulah sahabat pecinta tanaman hias meskipun kesibukannya sebagai seorang guru ibu Eni tetap menyempatkan diri untuk selalu merawat koleksi tanaman hiasnya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe, share dan komen ya dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya demikian video dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati